Indonesia membeli dua unit kapal MCMV, Main Countermeaser Vessel. Type M HV-60 dari salah satu perusahaan Jerman A.B. King & Rasmussen. Kontrak pembelian kapal dengan perusahaan yang berlokasi di Lemuer der Bremen, Jerman ini telah ditandatangani Kementerian Pertahanan RI sejak tahun lalu. Pembelian kapal ini dimaksudkan untuk memperkuat alutsista TNI. Pada Kamis, tanggal 26 November tahun 2020, batu tonggak persiapan pembuatan kapal telah dimulai. Hal tersebut ditandai dengan pemeriksaan dan pemotongan awal baja bahan baku kapal, Milestone of Starting of Steel Cutting, yang berlangsung di galangan kapal milik A.B. King & Rasmussen. Setidaknya ada sekitar satu ton bahan telat yang diperiksa dan dipotong pada kegiatan ini. Karena kebijakan partia lockdown yang diterapkan di Jerman, kegiatan pada Kamis tersebut hanya dilaksanakan secara terbatas antara wakil A.B. King & Rasmussen dan Satgas MCMV sebagai wakil Kemenhan RI. Pesai pemeriksaan dan pemotongan baja, tim Satgas MCMV yang dipimpin Kolonel Laut V. Bambang Kulcoro, STMC bersama dengan pihak A.B. King & Rasmussen menandatangani sertifikat protokol of achieve nail stone dan sertifikat of starting of steel cutting. Selain Satgas MCMV, acara ini juga dihadiri oleh Mr. Ilya Ivenitsky selaku senior project manager, Mr. Thomas Hon selaku production manager, dan Mr. Nils Oetner selaku sales director spesialship. Di samping itu, juga hadir dari pihak badan klasifikasi dan VGL yang diwakili oleh Mr. Marco Lohner selaku project manager, field and APY, submarines and surface vessel, new building team North, dan Mr. Henning Lanz selaku principal surveyor, region West Europe, area Germany new building. Kegiatan milestone of starting of steel cutting ini dilaksanakan sebagai persiapan dan pendahuluan dari acara seremonial pemotongan pertama baja kapal, ke steel cutting ceremony yang menurut rencana akan digelar pada Januari tahun 2021 mendatang. Anggaran yang dikelontorkan untuk dua unit MCMV ini telah dipatok sebesar 204 juta dolar Amerika. Sekilas tentang Frankenthal kelas, kapal pemburu ranjau ini punya panjang 54,4 meter, lebar 9,2 meter dan bobot 650 ton. Dapur pacu kapal buru ranjau ini mengandalkan dua MTU-16V538 TB91 diesel engines yang mampu melesatkan kapal dengan kecepatan 18 knots atau 33 km per jam. Beberapa pengamat menyebut pesanan Indonesia, mungkin akan menjadi evolusi terbaru dari Frankenthal kelas, terutama dilihat dari panjang kapal yang mencapai 62 meter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!